Uas ini dalam bicara, bolehlah kita mendukung Habib ya, mendukung atau jadi mukibin. Uas jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Coba cerdaskan jamaahnya. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ujung-ujungnya itu ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Umur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas. Pinggir-pinggirnya dulu. Dia menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, cuek saja. Hati-hati ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib surya Rasulullah s.w.t. Tidak percaya pada habib berarti lama-lama tidak percaya pada Islam. Ini cara berpikir ini saya masih bingung. Tidak percaya pada habib berarti tidak percaya habib itu cucu Rabi lah. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Ini dalam teori silogisme, ini mukoddimah sugro, mukoddimah kubro, natijanya ini tidak pas. Memang habibnya sebagai apa? Sehingga disamakan kemudian dengan apa namanya Islam. Apakah habib ini termasuk rukun Islam? Sehingga orang yang tidak percaya kepada habib ini berarti tidak percaya pada Islam. Rukun Islam yang saya tahu kan cuma lima. Sahadat, sholat, kuasa, haji, jakat ya. Urutannya mungkin tidak urut ya, tidak apa-apa. Nah, tidak ada itu perasa di dalam rukun Islam itu ada habib itu sebagai rukun Islam. Sehingga kalau kita tidak menjalankan rukun Islam, kita tidak lagi bisa disebut Islam. Tidak ada. Kemudian apakah percaya bahwa habib itu merupakan cucu nabi masuk dalam rukun iman? Juga tidak. Sehingga tidak bisa mengeluarkan seseorang dari keimanannya kepada Allah. Keimanannya kepada apa namanya itu Nabi Muhammad. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa habib ini cucu nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada habib itu cucu nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Apakah nasab habib ini setelah disebutkan oleh Nabi Muhammad? Tidak ada. Tidak ada Nabi Muhammad pernah dalam hadinya, Nanti anak cucuku ada yang bernama Alwi. Dia akan punya nama anak namanya Muhammad. Nanti Muhammad akan punya anak namanya Alwi. Tidak ada yang demikian itu. Kalau dia bukan ucapan Allah, dia bukan ucapan Nabi Muhammad, lalu kita tidak percaya bahwa habib ini cucu nabi, konsekuensi kita keluar atau tidak masuk dalam kategori iman itu dari mana? Tidak ada. Maka uas ini dalam bicara, bolehlah kita mendukung habib ya, mendukung atau jadi mukibin. Uas jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Coba cerdaskan jamaahnya. Uas ketika percaya bahwa habib itu cucu nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana uas? Bahwa habib itu cucu nabi. Saya menantang uas untuk memberikan dalil. Hoi imaduddin usman, ini dalil habib cucu nabi. Ini suahi. Selama ini tidak ada. Saya tidak pernah lihat dia mengutip kitab tentang ilmu nasab. Dia hanya, apa yang dia tahu selama ini? Nah ini menutup jamaahnya untuk cerdas. Jamaahnya uas ini kan bukan jamaah NU. Dia memang, apa namanya, dalam amalia mungkin mirip dengan NU. Tetapi dia dalam cara pandang, apa namanya, keagamaan, haroka, itu tidak sama dengan NU. Jamaahnya saja bukan jamaah NU. Itu sama dengan para mukibin-mukibin, apa ustad-ustad pendukung habib itu, yang sekarang membela nasab habib itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. Jamaahnya bukan jamaah NU. Yang mengundang dia banyaknya bukan orang-orang NU. Walaupun dia mengatasnamakan NU seperti ustad-ustad Wafi, ustad, apa namanya, Idrus Ramli. Tetapi tidak ada kaitan dengan bagaimana perjuangan ke NU-an. Bahkan ketika NU di dalam sebuah muktamar, kemudian memutuskan suatu hal tentang paham keagamaan, mereka ini yang paling getol untuk menolak. Ustad Lutfi Basori, ustad Idrus Ramli, dan Wa'akhuwati Himtu. Itu merekalah orang-orang yang menolak pandangan-pandangan NU dalam kenegaraan misalnya. Di dalam berbagai macam pandangannya terhadap khilafah misalnya. NU menolak khilafah. Ustad Abdus Somad ini pendukung khilafah. NU menolak FPI. Gusnaji mendukung FPI. Nah jadi pendukung-pendukung nasab habib hari ini itu dari kelompok-kelompok yang semacam ini. Hari ini ya. Tetapi saya memohon secara ilmiah kepada Ustad Abdus Somad ini untuk ketika membela nasab para habib ini, minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan. Termasuk juga Ustad Ar-Raji Hasim. Ustad Ar-Raji Hasim, Ustad Abdus Somad, Ustad apa namanya itu, Yahya, Buya itu kan marketing aja itu kan. Lah ini tolong ada dalilnya. Jangan jadikan masyarakat bodoh hanya untuk bertaklid. Sementara Allah melarang kita untuk bertaklid. Jangan kau ikuti sesuatu yang kamu tidak ada dalil di sana. Tidak ada ilmu di sana. Kenapa Ustad Abdus Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustad Abdus Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa habib itu adalah cucu nabi tanpa ada dalil. Dia mengenai sholat-sholat segala macam ada dalilnya, hadisnya begini, prek-prek dihapal oleh dia itu hadis-hadisnya. Hanya menghapal saja. Tidak pernah mengutip dari kitab Anu kemudian dibacakan kitabnya. Tidak ada. Hadis-hadis itu orang yang tidak bisa baca kitab kuning pun kalau ada jabar jernya itu bisa membacanya. Maka seorang ulama itu bukan hanya dia yang bisa menghapal hadis-hadis dan menghapal ayat Al-Quran. Tetapi dia yang memahami Al-Quran dan memahami Al-Hadis untuk menjadi sebuah way of life bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan setiap masa yang bisa untuk menafsirkan Al-Quran kemudian memberikan jawaban tantangan setiap masa adalah ulama-ulama yang rasikhin. Ulama-ulama yang dia memahami Al-Quran secara dalam. Bukan hanya tekstual, hafalan. Imam Al-Ghazali ini sangat mencela orang-orang yang beriman hanya dengan contekan kemudian menerima kebenaran tanpa verifikasi. Lihat dalam kitab Al-Mungkid binadolal umpamanya bagaimana pasu-pase ilmiah seorang Al-Ghazali dari mulai bagaimana dia bergelut dengan filsafat kemudian ilmu kalam, kemudian fikir, kemudian tasawwuf kemudian lihat pula dalam tahaf kutul falasifat bagaimana Ibnu Imam Al-Ghazali kemudian merangkai narasi-narasi ilmiah untuk apa namanya meruntuhkan teori-teori filsafat yang dianggap bertentangan dengan agama Islam. inilah yang harus menjadi sebuah suri tauladan bagi kita orang-orang yang menjadi suri tauladan dia jadi pencama, dia menjadi apa namanya itu ustad dia menjadi seorang yang dikiaikan, ditokohkan, dibuyakan bukan buya yang dia kemudian menempelkan nama sendiri sebagai buya gitu bukan, tapi orang-orang betul yang dibuyakan oleh masyarakat ada orang yang menempelkan gelar buya itu sebagai marketing branding untuk kemudian meminta sumbangan di Youtube-Youtube atas nama pesantren, atas nama santri, dan lain sebagainya kita lihat Kiai-Kiai NU nih ya Kiai NU, kalau orang sudah menisbahkan diri pada NU dia bikin pesantren, tidak pernah merepotkan orang lain dia ada apa namanya, fasilitas yang sederhana dia gunakan dengan semaksimal mungkin ada rezeki, dia bangun lagi santri tambah, dia bangun lagi santri tambah, dia bangun lagi tanpa pernah ada merepotkan orang bikin-bikin apa namanya itu santunan di Youtube, santunan setiap dia bikin Youtube ada merek, nomor rekening kita buka Youtube, ada muncul dia wakaplah tanah satu-tanah ini untuk generasi-generasi Islam kemudian ada lagi narasi-narasi menjual-jual orang, apa santri-santri miskin santri miskin begini ya Allah berikanlah kemudahan rezeki bagi orang yang membelikan satu Al-Quran untuk kami membaca Al-Quran kemudian ada Al-Quran lusuh diperlihatkan itu yang iklan itu mereka itu orang-orang yang hari ini getal-getal itu menyerang-nyerang daripada pandangan keagaman Nahdlatul Ulama yang walaupun di dalam amaliyah mirip dengan Nahdlatul Ulama tapi ketika kita melihat para kiai-kiai Nahdlatul Ulama tidak ada yang seperti itu tidak ada yang mereka itu jual-jual nomor rekening di Youtube setiap bikin Youtube ada nomor rekening silahkan untuk berinfat untuk anak-anak santri kami anak asuh jadilah orang tua asuh santri kami tidak ada yang begitu di Nahdlatul Ulama itu semuanya berjalan begitu alamiah siapa orang yang apa namanya mau mondok ketika dia mondok orang tuanya punya duit ya seperti biasanya makan sendiri ketika tidak ada ini kiai mohon kepada Allah bukan mohon pada Youtube bukan menjual-jual nomor rekening tapi dia mohon aja semampunya dia bantu orang-orang yang miskin yang ingin belajar di pondok pesantrenya tanpa harus diketahui oleh orang lain dan tanpa harus menjual-jual santri itu kepada apa namanya orang lain pula nah ini apa namanya yang saya amati dari Ustadz-Ustadz Youtube Ustadz-Ustadz model-model jaman sekarang seperti yang apa namanya sedang kita bicarakan itu nah ini jadi berilah kecerdasan kepada jamaah kita untuk mempunyai apa namanya itu cara berpikir keislaman yang sesuai dengan ajaran kanjeng nabi sesuai dengan ajaran Al-Quran bagaimana ajaran Al-Quran ajaran ilmiah walatakfu malai salakabi ilm jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada dalil kalau mau membela nasabah alawi itu sahih mana dalilnya ayo kita apa namanya itu berdiskusi ayo kita bicarakan mana dalilnya kita sudah mengetahui dari para orang-orang yang membela tidak ada dalil tapi sekali lagi apapun yang terjadi ini penting untuk digaris bawahi apa yang kami lakukan itu adalah hanya sekedar kami ingin katakan bahwa anda pengakuan anda sebagai cucu nabi tidak terbukti anda bukan cucu nabi tapi itu bukan karena kami membenci anda tapi karena kami ingin memberi tahu kepada anda sesuai dengan ilmu sesuai dengan kajian ilmiah bahwa anda tidak terbukti sebagai cucu nabi itu saja selanjutnya terserah anda anda masih mau mengakui ya silahkan saja jangan marah-marah yang jelas adalah apa yang dikatakan oleh UAS bahwa tidak percaya kepada dasar pahabah itu sama dengan tidak percaya daripada Islam itu tidak ilmiah tidak berdasarkan ilmu pengetahuan dan membawa jamaahnya kepada taklit Buddha yang dilarang oleh agama Islam terima kasih telah menonton